Warakah Binaufal orang pertama yang mengakui kenapian Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah Warakah Binaufal orang pertama yang mengakui kenapian Nabi Muhammad SAW Warakah Binaufal adalah seorang imam Arab dan sepupu tertua dari jalur Ayah Hodijah, istri dari Nabi Muhammad SAW Warakah diperkirakan meninggal pada tahun 610 Masai, atau lama setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya Warakah adalah seorang yang beragama Nasrani yang tinggal di Mekah Warakah adalah seorang memnesti orang dan dihormati dalam tradisi Islam untuk menjadi salah satu hadif pertama yang percaya kenapian Nabi Muhammad Dia mengetahui tentang kenapian Nabi Muhammad dari kitab Injil Ketika dia dibacakan tentang surat Al-Allah, ia mengatai bahwa Nabi Muhammad telah diangkat menjadi seorang Nabi Nabi Muhammad mengenal dekat Warakah Binaufal karena hubungan pernikahan Warakah adalah sepupu hadijah dan mereka berdua sangat akrab Sejak muda, Warakah tekum mempelajari kitab Injil dan munaskrip-munaskrip kuno Nestirion yang diantaranya meramalkan kedatangan seorang Nabi baru Sama seperti orang Mekah pada umumnya Ia kemudian berpindah keyakinan menjadi penganut Kristen Nestorian Reputasi Warakah lumayan baik di Mekah karena intelektualitasnya Meski dia sering mengkritik penyembahan berhala Ketika Nabi Muhammad gemeteran karena mendapat pengalaman spiritual di Guwahira pada umur 40 tahun Hadijah bertanya kepada Warakah tentang apa yang sedang menipah suaminya Waktu itu Warakah sudah berusia agak lanjut dan matanya telah setengah buta Menurut Ibn Ishak, Warakah meyakinkan hadijah bahwa suaminya kemungkinan besar seorang Nabi Berbahagialah oh anak pamanmu dan tenteramkanlah hatimu Sesungguhnya demi dia yang menggenggam jiwa hadijah, aku berharap engkau akan menjadi Nabi bagi kaum ini Tutur Warakah seperti dikisahkan Ibn Ishak dengan dorongan dan dukungan Warakah Nabi Muhammad mulai menepis kegelisahannya atas apa yang terjadi di Guwahira Hadijah juga semakin mantap mendampinginya Keterangan dari Warakah sekaligus bisa mengurangi kekhawatiran Nabi Muhammad Bahwa orang Rameka akan menanggapnya juru sihir yang kesurupan Warakah kemudian memperingatkan tugas kenabian akan sangat berat Menjadi Nabi adalah tersingkir dan kesepian Tapi Warakah tetap memberikan ransi, dirinya akan senantiasa melindungi dan menolong Muhammad Jika kisah-kisah tentang Warakah yang diceritakan Ibn Ishak benar Yang mengakui kenabian Nabi Muhammad Warakah kono tidak sempat memeluk Islam dan melindungi Muhammad sebagai nabi Ia keburu meninggal selama setelah peristiwa Guwahira Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh